Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat-sehat saja Oke, perkenalkan nama saya Lintang Bagasadrianto Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Deep Learning Untuk ujian tengah semester mata kuliah Deep Learning Oke, mungkin itu saja. Sekarang kita akan langsung masuk ke materinya Neural Network Jaringan syaraf tiruan atau Neural Network adalah suatu teknik dalam Machine Learning Yang menirukan jaringan syaraf manusia yang merupakan bagian fundamental dari otak Di mana Neural Network itu sendiri terdiri atas lapis masukan dan lapis keluaran Input dan output layer Nah, dan setiap lapis terdiri atas satu atau beberapa unit neuron Yang mempunyai sebuah fungsi aktifasi yang menentukan keluaran dari unit tersebut Nah, di sini pada sisi kiri sudah ditampilkan gambar dari jaringan syaraf tiruan atau Neural Network Di mana ada input, hidden, dan output layer Selanjutnya, fungsi atau hasil dari sistem kerjaan neuron tersebut adalah Satu, pengklasifikasian pola Kedua, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output Ketiga, penyimpan pola yang akan dipanggil kembali Kemudian memetakan pola-pola yang sejenis Pengoptimasi permasalahan dan memprediksi permasalahan Kemudian yang kedua, activation function Adalah fungsi yang menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak Berdasarkan dari weighted sum dari input Yang dimaksud aktif ini apa? Nah, ini adalah suatu sistem yang dapat menentukan apakah neuron itu harus aktif atau tidak Untuk memproses informasi yang merupakan dasar dari operasi jaringan syaraf tiruan Secara umum terdapat dua jenis activation function Yaitu linear dan non-linear activation function Kemudian adalah supervised learning Supervised learning adalah merupakan sebuah metode yang adanya latihan Atau sudah terdapat data yang dilatih Dan terdapat variable yang ditargetkan Dan kemudian tujuan atau fungsinya adalah Dari pendekatan tersebut adalah Didapatkan atau untuk mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada Contoh atau metodenya kurang lebih adalah Regresi, INN atau Artificial Neural Network Dan SVM atau Support Vector Machine dan lain-lain Nah, berikut di sisi kanan ini ditampilkan Proses dari supervised learning itu sendiri Bisa dilihat di step 1 Di step 1 ini ada table cats Kucing ya Nah, si machine learning ini Dia memproses dulu yang mana ya Atau memberi label kepada si kucing Gambar-gambar kucing ya Lalu setelah itu Diberikan gambar Ada kucing dan ada anjing Ya, di sini Nah, si machine learningnya itu memproses Si supervised learning itu Jadi Nah, dia memproses sampai akhirnya didapatkan Diklasifikasi bahwa Ini cats atau ini dogs Ya kan Ini kucing atau ini anjing Jadi Setelah kita masukkan input datanya terlebih dahulu Jadi nanti dia mengikuti data tersebut Apakah ini anjing atau ini kucing Jadi Kurang lebih seperti itu Nah, setelah itu Kita langsung masuk ke unsupervised learning Unsupervised learning adalah Sebuah metode yang tidak memiliki data latih Sehingga dari data yang ada Dilakukan pengelompokan data Menjadi dua bagian atau tiga bagian Dan seterusnya Fungsi atau tujuan utamanya adalah Agar para penggunanya dapat mengelompokkan Objek-objek yang dinilai sejenis Dalam ruang atau area tertentu Contoh dari unsupervised learning ini adalah Metode clustering Dan self-organizing map Atau SOM Nah, prosesnya gimana? Bisa dilihat di sisi kanan Nah, machine learning ini Proses gambar sebelumnya Jadi, kan sebelumnya kalau disupervised itu Kita memasukkan data latih dulu Atau Kita memasukkan data kucing Sebagai Dia menyimpan Pada database-nya Nah, di unsupervised ini Dia data ancak Jadi belum ada data latih sebelumnya Dia langsung masuk semuanya Nanjing dan kucing Nah, lalu si machine learning ini Mengelompokkan berdasarkan Kesamaan Kesamaan yang ada pada gambar tersebut Kayak kucing mungkin ada kumis Terus anjing Apa? Menjulurkan lidahnya Di situ kan Oke, kurang lebih seperti itu Jadi, dia mengurutkan Berdasarkan tipe-tipe Kesamaan Oke Nah, selanjutnya adalah Contoh dari supervised Dan unsupervised learning Nah, kalau jadi Contoh dari unsupervised adalah Misal, jadi ada suatu Persetur belanjaan Ingin melakukan bongkar muat Terhadap satu truk Yang berisi sepatu campur-campur Nah Agar dapat dijual Sepatu tersebut Dikelompokkan Berdasarkan brand Dan ukurannya Nah, dalam hal ini Pihak pusat perbelanjaan Tidak perlu memasukkan Datanya terlebih dahulu Karena data yang ada Di lapangan saat itulah Yang akan menjadi Datanya Mereka Dan akan diproses Untuk mengelompokkan Sepatu-sepatu tersebut Sesuai brand Dan ukurannya Misalkan kita Di Salah satu Toko sepatu Itu ada sepatu Nike Adidas Puma Ya kan Nah, kita tuh Tidak perlu capek-capek Gitu kan Ini apa ya Ini apa ya Jadi kita hanya Mengelompokkan data Berdasarkan Oh iya ini Nike Ini Adidas Ukurannya 40 Ini 41 42 Jadi kita tinggal Ngikutin aja Sesuai data yang sudah ada Di tempat ya Oke Nah, sedangkan untuk Supervised learning itu Adalah Misalkan seseorang ingin memilah email mana yang termasuk spam Dan mana yang bukan Nah Saat pertama kali seseorang memutuskan suatu email tersebut spam Maka Apa Kan si sistem itu tidak memiliki data pemilihan ya Apakah ini email spam Atau bukan Nah Jadi Seseorang tersebut pada Misalkan kita Mau Menandai email tersebut Spam atau bukan Nah Kita nandai dulu Ke salah satu email Itu spam atau bukan Nah Jika itu spam Maka Sistem akan secara otomatis Terus memasukkan email tersebut ke folder spam Sampai Apa Kita atau penggunanya itu Membatalkan bahwa Email tersebut bukan Spam Kurang lebih seperti itu Selanjutnya adalah Machine Learning Adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya Machine Learning ini muncul sebagai bagian dari AI atau Artificial Intelligence Ya adalah dikarenakan Machine Learning menggunakan algoritma pembelajaran statistik untuk membangun sistem yang memiliki kemampuan untuk belajar Dan meningkatkan secara otomatis dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit Oke Kemudian Deep Learning Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan Machine Learning Yang merupakan pengembangan dari Neural Network Multiple Layer Untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain Deep Learning ini berbeda dari teknik Machine Learning yang tradisional Karena Deep Learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau teks Tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia Nah, berikut ditampilkan di sebelah sisi kanannya ini ada diagram Deep Learning Nah, pada diagram ini bisa dilihat ada Deep Learning, Example MLF, Example Swallow, Auton Codes, dan lain-lain Kemudian Deep Learning Peranan TensorFlow dan keras dalam Deep Learning Nah, peranan TensorFlow dalam Deep Learning itu digunakan sebagai backend dari keras Yang artinya adalah TensorFlow adalah sebagai bagian belakang layarnya itu Dari sebuah aplikasi atau website dengan menggunakan bahasa pemrograman Python Dan dikombinasikan dengan library keras dari Deep Learning Sedangkan keras dalam Deep Learning adalah API dengan jaringan syarat tingkat tinggi Untuk yang membantu jalannya Deep Learning dan kecerdasan buatan Dan keras itu sendiri ditulis dengan bahasa pemrograman Python Dan mampu dijalankan pada TensorFlow, INTK, atau Teano Kemudian dapat disimpulkan bahwa perbedaan keduanya adalah bahwa keras adalah open source neural network API Yang ditulis dalam Python Kemudian keras ini juga dapat berjalan di atas beberapa kerangka Deep Learning dan Machine Learning Termasuk TensorFlow, Microsoft, Cognitive Tool, atau CNTK, dan Teano Sedangkan TensorFlow adalah pustaka perangkat lunak sumber terbuka untuk komputasi simbolik sampai numerik berkinerja tinggi Itu juga digunakan untuk aplikasi pembelajaran dalam seperti neural network, aliran tensor Dikembangkan oleh tim Google Brain dan ditulis dalam Python, T++, dan CUDA Bahasa Nvidia untuk pemrograman GPU Ini dapat digunakan di berbagai platform seperti CPU, GPU, dan CPU Nah, neural network berdasarkan supervised learning Berdasarkan supervised learning, neural network adalah suatu metode di mana neural network belajar dari pasangan data input dan target Di mana pasangan tersebut disebut training pair Biasanya jaringan dilatih dengan sejumlah training pair di mana suatu input factor diaplikasikan dan menghasilkan nilai di output Lalu hasil di output tersebut akan dibandingkan dengan target output Selisihnya akan dikembandingkan ke jaringan Di hitung errornya dan melalui error itu barulah akan didapatkan selisih yang terdapat di weightnya Maka itu akan terdapat weight baru yang cenderung memiliki error yang lebih kecil Oke, sekian Itu saja Presentasi saya dan penjelasan saya mengenai deep learning untuk ujian tengah semester mata kuliah deep learning Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada informasi yang didapat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih